Ya pas hati-hati, bukan keturunan Nabi tiba-tiba ngaku keturunan Rasulullah SAW. Wah ini adalah dusta, jangkankan kau ngaku keturunan Nabi. Ngaku kepada orang lain pun gak boleh memalsukan asap Tuhan, boleh haram. Gak mencium bau surga, apalagi nasapnya Rasulullah. Seperti Hadratus Syekh, Mbah Asim As'al, tahu mereka andainya Belanda. Tahu mereka dilantik oleh-Nilai-Nilai Ahlak Rasulullah SAW, bahkan yang mengaku keturunannya. Mulutnya kotor, cacimaki sana sini. Kira-kira kok mungkin, kira-kira. Sehingga lo ini gusur buta mata, buta hati, diomong ini bunuh ini. Saya mengatakan, satu orang Habib yang bodoh, lebih mulia daripada 70 kiai orang Jawa. Kok mau gak benar itu? Habib walaupun zina, walaupun minum marah, pasti masih roda. Kalau sekitar menghadapi Belanda, karuan kafir gampang. Ini kacang menghadapi bangsanya sendiri. Atau menghadapi orang yang ngaku ulama. Bahkan ngaku keturunan Rasulullah SAW. Tapi mereka berkomplok dengan pendaduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tinta Nusantara. Di sini saya akan berbagi video-video masih seputar tentang nasab para Habib di Indonesia yang diditeliti oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Yuk kita tonton sampai selesai video-videonya biar tidak salah faham ya. Ulama Timur Tengah menggugat nasab palsu Ba'lawi. Semoga dengan penjelasan ini kita bisa faham dan semoga bermanfaat dan barokah amin. Tapi jangan lupa subscribe dan like channel ini supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari Tinta Nusantara. Kami dari channel Tinta Nusantara minta maaf apabila video ini menyinggung perasaan Anda. Terima kasih telah menonton video ini. Saran dan kritikan Anda saya tunggu. Selamat menyaksikan. Ulama Timur Tengah menggugat nasab palsu Ba'lawi. Tesis penulis tentang terputusnya nasab para Habib Ba'lawi Yaman kepada Rasulullah mendapat antitesis dari Muhammad Lutfi Roman MLR Kiai asal Purworejo, Jawa Tengah. Antitesis beliau termuat dalam dua tulisan. Tulisan pertama dengan judul, Meluruskan Imamuddin Usman yang mengingkari nasab Habib Indonesia, dimuat dalam media online fakta kini.info pada Jumat, tanggal 7 April tahun 2023. Tulisan kedua dengan judul, Para ulama sejak 5 sampai 6 abad lalu yang mengakui nasab Syed Ubaidillah bin Ahmad, dimuat pada Sabtu, tanggal 8 April di media yang sama. Di antara poin-poin yang akan penulis tanggapi dari tulisan beliau yang termuat dalam dua judul tulisan tersebut adalah. Pertama, MLR menulis, ada seorang yang katanya Kiai membuat tulisan yang pada intinya beliau mengingkari nasab Habib terutama di Indonesia yang sudah disahkan oleh lembaga nasab yang berkompeten dalam hal ini adalah Rabi To'ah Alawiyah. Penulis menjawab, penulis tidak mengingkari nasab Habib sampai kepada Alawiyah bin Ubaidillah, yang penulis yakini secara ilmiah adalah mereka bukan sebagai keturunan Rasulullah karena Ubaidillah yang mereka sebut sebagai anak Ahmad bin Isa, tidak tekonfirmasi dalam kitab-kitab nasab sezaman dengan mereka. Kedua, MLR menulis, beliau mengambil kesimpulan ini hanya dari satu kitab nasab saja yang ditulis oleh Syekh Fahruddin Ar-Rosi yaitu Kitab Sajaroh Al-Mubarokah. Penulis menjawab, referensi penulis dalam menyimpulkan terputusnya nasab para Habib Ba'Alawiyah tidak hanya berdasar satu kitab saja melainkan sembilan kitab nasab yang akan penulis uraikan rincin di bawah. Ketiga, MLR menulis, untuk sekedar diketahui bahwa Syed Ahmad bin Isa mempunyai gelar Al-Muhajir karena beliau hijrah ke Hadramaut. Penulis menjawab, tidak ada kitab-kitab nasab mutabar yang menyebutkan bahwa Syed Ahmad bin Isa pindah ke Hadramaut, maka tidak ada gelar Al-Muhajir bagi Ahmad bin Isa. Berita ia pindah dan ia bergelar Al-Muhajir berbarengan dengan munculnya nama Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa, yaitu mulai abad 10 Hijriah, sama dengan 650 tahun sejak wafatnya Ahmad bin Isa, sebelumnya tidak ada. Muncul pertama kali dalam kitab Tufatu Tolib Bimari Fatim Menyantasibu ila abdillah wa'abi Tolib, karya Syed Muhammad bin Al-Husain As-Samarkondi, wafat 996. Keempat, MLR menulis, sebagai seorang pendatang bisa saja beliau, Ahmad bin Isa, menikah lagi dengan wanita yang tentu saja tidak cuma satu. Penulis menjawab, tidak ada berita ia pindah ke Hadramaut, maka tidak ada berita ia menikah lagi dan mempunyai anak bernama Ubaidillah. Kelima, MLR menulis, kitab Ar-Razi juga tidak pernah mengingkari bahwa Syed Ahmad bin Isa punya putra bernama Syed Ubaidillah. Ar-Razi hanya menyebutkan tiga putra dari Syed Ahmad dan tidak ada pengingkaran dari Ar-Razi kalau Syed Ahmad punya anak yang lain. Penulis menjawab, kalimat Ar-Razi yang menerangkan bahwa anak Ahmad bin Isa tiga menggunakan jumlah ismiah yang menunjukkan takit kuat anak Ahmad bin Isa itu tiga, Muhammad, Ali dan Husain. Kalimat itu jelas dan tegas, bukan dua dan bukan empat. Berbeda jika ada kalimat yang menunjukkan sebagian seperti, diantara anak Ahmad bin Isa itu tiga, Muhammad, Ali dan Husain, kalimat semacam ini memungkinkan masuknya nama lain. Keenam, MLR menyatakan ada kitab yang menerangkan bahwa Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Ubaidillah, yaitu Kitab Syarhul Ainiyah Karangan Habib Ahmad bin Zain Al-Habji. Penulis menjawab, Kitab Syarhul Ainiyah adalah kitab yang dikarang abad 12 Hijriah, sedangkan Ubaidillah wafat pada tahun 383 Hijriah bagaimana bisa kitab yang ada di abad 12 Hijriah bisa menjadi saksi keberadaan orang yang hidup di abad 4 Hijriah dalam ilmu hadis. Begitu pula nasab, dibutuhkan yang namanya itisulu riwayat, ketersambungan riwayat tidak boleh suatu zaman berbeda dengan zaman sebelumnya dalam suatu riwayat. Pertanyaannya, dari mana Kitab Syarhul Ainiyah mengambil referensi bahwa Ahmad bin Isa punya anak bernama Ubaidillah? Tidak disebutkan sumbernya apa, karena memang tidak ada kitab yang sezaman dengan Ubaidillah menyebutkan ia keturunan Nabi Muhammad SAW atau ia anak dari Ahmad bin Isa. Ketujuh, MLR menulis, para ulama sejak 5-6 abad lalu yang mengakui nasab Syed Ubaidillah bin Ahmad. Penulis menjawab, pernyataan ini tidak dibarengi dalil sedikitpun, karena kitab-kitab yang disebutkan kemudian adalah kitab-kitab abad 10 Hijriah ke atas. Kedelapan, beliau menulis bahwa Imam Sakowi dalam kitab Ad-Dilawilami menyebut nama Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa. Penulis menjawab, Imam Sakowi hidup abad ke-10 Hijriah ia wafat tahun 902 Hijriah dalam kaedahnya, Kitab abad 10 harus sama dalam periwayatan sejarah dan nasab dengan kitab sebelumnya, kecuali pemikiran, ia boleh berbeda dengan abad sebelumnya, tapi riwayat tentang sejarah dan nasab harus ada referensi kitab sebelumnya tidak boleh berbeda, jika berbeda tanpa sanat itu tertolak secara ilmiah. Sedangkan kitab abad 5-9 Hijriah menyatakan Ahmad bin Isa tidak punya anak bernama Ubaidillah. Kesembilan, beliau menulis bahwa Ibnu Hajar al-Haytami dalam kitab Mujam, Imam Abu Salim al-Magrib dalam kitab Bahjatul Mafahir fi Marifatin Nasab ali al-Fahir, Imam Ibnu, Imad Asih Syafi'i dalam Syasaratu Zahab, Imam Abdurrahman bin Muhammad al-Khotib dalam kitab Al-Jauharus Syafaf fi Fadoili wa Manakibi Asadah al-Asraf, menurut beliau semuanya ulama ini menyebutkan bahwa Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Ubaidillah. Penulis menjawab, Ibnu Hajar wafat tahun 974 Hijriah, Imam Abu Salim al-Magribi tidak punya kitab yang bernama Bahjatul Mafahir, kitabnya bernama Ar-Rillah al-Iyasyah, ia wafat tahun 1090 Hijriah, Ibnu Imad yang beliau sebut bermashab Syafi'i itu salah, seharusnya ia bermashab Hambali. Ibnu Imad yang bermashab Syafi'i tidak mempunyai kitab Syazaratu Zahab, Ibnu Imad al-Hambali ulama abad 11 Hijriah ia wafat 1089 Hijriah, Imam al-Khotib ulama abad 9 Hijriah, ia wafat tahun 855 Hijriah namun MLR tidak menyebutkan ibaroh kitab ini seperti apa, jadi belum bisa dipercaya. Dalam kaedahnya, kitab abad 9-10 Hijriah harus sama dalam periwayatan sejarah dan nasab dengan kitab sebelumnya, kecuali pemikiran, ia boleh berbeda dengan abad sebelumnya, tapi riwayat tentang sejarah dan nasab harus ada referensi kitab sebelumnya tidak boleh berbeda, jika berbeda tanpa sanat itu tertolak secara ilmiah. Sedangkan kitab abad 5-9 Hijriah menyatakan Ahmad bin Isa tidak punya anak bernama Ubaidillah. Kesimpulan, bahwa tulisan MLR itu belum bisa menjawab tesis bahwa nasab para Habib Ba'alawi itu terputus. Dan menurut penulis mereka tidak sah mengaku keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Di bawah ini penulis akan terangkan sebuah pembahasan mendetail tentang Ahmad bin Isa, apakah betul ia mempunyai anak bernama Ubaidillah dan mempunyai cucu bernama Alawi. Para Habib Ba'alawi, keluarga Ba'alawi atau para Habib di Indonesia datang pada sekitar tahun 1880 Masehi dari Yemen sampai tahun 1943 sebelum kedatangan Jepang. Historiografi etnis Arab di Indonesia, Miftahul Taubah, Journal Multicultural of Islamic Education, volume 6, halaman 132. Di Indonesia, mereka kebanyakan tidak melakukan asimilasi dengan penduduk lokal, dari itu maka mereka dapat dikenali dengan mudah dari marga-marga yang diletakkan di belakang nama mereka, seperti Asegaf, Al-Atas, Al-Idrus, Bin Sihab, Bin Smith dan lainnya. Mereka mengaku sebagai keturunan Nabi Besar Muhammad SAW. Menurut mereka, mereka adalah dari keturunan keluarga Ba'alawi. Ba'alawi sendiri adalah rumpun keluarga di Yemen yang dimulai dari datuk mereka yang bernama Alawi bin Ubaidillah. Nasab Alawi menurut mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Alawi wasalam adalah sebagai berikut. Alawi, wafat 400 Hijriah bin Ubaidillah, wafat 383 Hijriah bin Ahmad, wafat 345 Hijriah bin Isa An-Nakib, wafat 300 Hijriah bin Muhammad An-Nakib, wafat 250 Hijriah bin Ali Al-Uraidi, wafat 210 Hijriah bin Jafar Al-Sadiq, wafat 148 Hijriah bin Muhammad Al-Bakir, wafat 114 Hijriah bin Ali Zainal. Al-Abidin, wafat 97 Hijriah bin Sayyidina Hussain, wafat 64 Hijriah bin Siti Fatimah Azahra, wafat 11 Hijriah, binti Nabi Muhammad SAW, wafat 11 Hijriah. Tahun wafat yang penulis sebutkan tersebut penulis ambil dari sebuah artikel yang berjudul, inilah silsilah Habib Rizik Syihab. Keturunan ke-38 Nabi Muhammad, https.2-artikel.rumah123.com-inilah tanda hubung silsilah, tanda hubung Habib, tanda hubung Rizik, tanda hubung Syihab, tanda hubung. Keturunan tanda hubung ke tanda hubung 38, tanda hubung Nabi, tanda hubung Muhammad, tanda hubung 124800, kurung siku tutup. Sayangnya nasab seperti di atas tersebut tidak sah dan batal karena tidak terkonfirmasi dengan sanat yang mutasil tersambung dalam kitab-kitab nasab primer yang mutabar dari generasi ke generasi. Kesimpulan seperti itu bisa dijelaskan karena kitab-kitab nasab yang ditulis berdekatan dengan masa hidupnya Alawi bin Ubaidillah sampai abad ke-10 Hijriah tidak mencatat namanya. Ibnu Al-Mubarak berkata, Sanat bagiku termasuk dari agama, jika tanpa sanat maka setiap orang bisa berkata apapun, HR. Muslim Alawi bin Ubaidillah tidak disebut sebagai keturunan Rasulullah. Alawi bin Ubaidillah yang disebut sebagai leluhur para Habib ini tidak terbukti sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW mengapa demikian. Karena Ubaidillah sebagai ayah dari Alawi yang dalam kitab-kitab para Habib dicantolkan sebagai anak Ahmad bin Isa, ia tertolak sebagai anak Ahmad bin Isa berdasarkan kitab-kitab nasab yang ditulis pada abad ke-5. Sedangkan Ahmad bin Isa sendiri telah masyur tercatat dalam kitab-kitab nasab sebagai keturunan Nabi yang sah. Ketika Ubaidillah tertolak sebagai anak Ahmad bin Isa, maka Alawi dan keturunannya sampai sekarang dan sampai hari kiamat tertolak sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Kenapa harus kitab abad ke-5 yang menjadi rujukan? Karena Alawi bin Ubaidillah wafat pada tahun 400 Hijriah, ayahnya, Ubaidillah, wafat pada tahun 383 Hijriah, dan Ahmad bin Isa wafat pada tahun 345 Hijriah. Maka dalam kitab-kitab nasab abad ke-5 itulah dilihat apakah betul Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Ubaidillah dan mempunyai cucu bernama Alawi. Ternyata setelah diadakan penelusuran, penelitian dan pengkajian disimpulkan bahwa penisbatan Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa tertolak oleh kitab-kitab nasab yang ditulis berdekatan dengan masa hidupnya Ubaidillah. Sedangkan kitab-kitab nasab yang ditulis pada suatu masa tidak bisa dianggap sahih jika tidak memiliki referensi dari kitab-kitab sebelumnya. Di bawah ini keterangan beberapa kitab nasab mutabar yang menjadi rujukan para nasabah ahli nasab dunia dalam mengurut nasab keturunan Nabi Muhammad SAW. Pertama, Kitab Tahzibul Ansabwani Hayatul Al-Qab yang dikarang Al-Ubaidili, wafat 437 abad 5 ketika menerangkan tentang keturunan Ali Al-Uraidi tidak menyebutkan nama Alawi dan ayahnya, Ubaidillah. Ia hanya menyebutkan satu anak dari Ahmad Al-Abbah bin Isa yaitu Muhammad. Kutipan dari kitab tersebut seperti berikut ini. Dan Ahmad bin Isa An-Nakib bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi diberikan gelaran nafat, sebagian dari keturunannya adalah Abu Jafar Al-A'ma yang buta Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad. Ia buta di akhir hayatnya, ia pergi ke Basrah menetap dan wafat di sana. Dan ia mempunyai anak, saudaranya di Al-Jabal, Gunung, juga mempunyai anak. Tahzibul Ansabwani Hayatul Al-Qab, Markas Komputer Ulum Islami, halaman 176-177. Al-Ubaidili, pengarang kitab Tahzibul Ansab ini, hidup satu masa dengan Alawi dan satu masa pula dengan ayahnya yaitu Ubaidillah. Menurut Kitab Lisan Al-Mizan Karya Ibn Hajar Al-Asqolani, Al-Ubaidili wafat pada tahun 436 atau 437 Hijriyah. Berarti hanya 36 atau 37 tahun setelah wafatnya Alawi pada tahun 400 Hijriyah. Ditambah dalam kitab tersebut dikatakan umur Al-Ubaidil mencapai 100 tahun. Berarti Al-Ubaidili lahir pada 336 per 337 Hijriyah. Dan Ubi Diloh yang merupakan ayah Alawi wafat pada tahun 383. Maka ketika Ubaidloh ini wafat Al-Ubaidili sudah berumur 47 tahun. Dan ketika wafatnya Alawi, Al-Ubaidi sudah mencapai umur 60 lebih. Tentunya pengetahuan dan kebijaksanaannya sudah mencapai derajat sikoh. Ditambah disebutkan dalam kitab yang sama Al-Ubaidi ini selama hidupnya sering mengunjungi banyak negara seperti Damaskus, Mesir, Tabariyah, Bagdad dan Mausul, seharusnya Al-Ubaidili, ketika menerangkan keturunan Ahmad bin Isa ia mencatat nama Alawi sebagai cucu Ahmad bin Isa dan Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa. Tetapi ketanyaannya Al-Ubaidili tidak menyebutkannya. Kenapa? Karena memang dua nama ini tidak ditemukan sebagai anak dan cucu Ahmad bin Isa. Apalagi seperti yang disebutkan Habib Abu Bakar bin Ali Al-Mashhur dalam kitabnya Al-Imam Ahmad Al-Muhajir, Bahwa Ahmad bin Isa ini adalah seorang imam, tentunya jika seorang imam, maka akan dikenal halayak ramai, Bukan hanya pribadinya tapi juga anak-anaknya dan cucu-cucunya, Tetapi kenyataannya, ulama yang semasa hidup dengan Alawi, yaitu Al-Ubaidili, tidak menyebut Alawi sebagai cucu Ahmad bin Isa. Kedua, Kitab Al-Majdifi Ansabitoli bin Karya Syed Syarif Najmudin Ali bin Muhammad Al-Umri An-Nasabah, Wafat 490 ketika menerangkan tentang keturunan Isa bin Muhammad An-Nakib. Ia menyebutkan bahwa keturunan dari Ahmad Al-Abah bin Isa ada di Baghdad, Yaitu dari Al-Hasan Abu Muhammad Ad-Dalal Al-Adawri bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Isa. Sama seperti Al-Ubaidili, Al-Umri tidak menyebut nama Ubaidilah dan Alawi sebagai anak dan cucu dari Ahmad bin Isa. Kutipan lengkapnya seperti di bawah ini. Dan Ahmad Abul Qasim Al-Abah yang dikenal dengan Al-Nafat, karena ia berdagang minyak nafat sejenis minyak tanah, Ia mempunyai keturunan di Baghdad dari Al-Hasan Abu Muhammad Ad-Dalal Al-Adawri di Baghdad. Aku melihatnya wafat di akhir umurnya di Baghdad. Ia anak dari Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Nakib bin Ali Al-Uraidi. Al-Majdi Fiansabi Tolibin, Al-Umri, Maktabah Ayatullah Usma Al-Marashi, tahun 1442 halaman 337. Kedua kitab abad lima ini sepakat tidak ada nama Ubaidilah sebagai anak Ahmad dan Alawi sebagai cucu Ahmad. Ketiga, kitab Muntakilatut Tolibiyah karya Abu Ismail Ibrahim bin Nasir Ibnu Toba-Toba, wafat 400-an, yaitu sebuah kitab yang menerangkan tentang daerah-daerah lokasi perpindahan para keturunan Abi Tolib menyebutkan bahwa keturunan Abi Tolib yang ada di Roy adalah Muhammad bin Ahmad An-Nafat. Seperti diketahui bahwa keturunan Nabi juga sekaligus adalah keturunan Ali bin Abi Talib. Kutipan kitab Muntakilatut Tolibiyah tersebut sebagai berikut. Di kota Roy, ada keturunan Abu Tolib bernama Muhammad bin Ahmad An-Nafat bin Isa bin Muhammad Al-Akbar bin Ali Al-Uraidi. Keturunannya Muhammad bin Ahmad ada tiga, Muhammad, Ali dan Hussain. Muntakilatut Tolibiyah, Abu Ismail Ibrahim bin Nasir Ibnu Toba-Toba, Matba'ah Al-Haidariyah, Najaf, tahun 1388 Hijriyah 1968 Masehi halaman 160. Dari kutipan itu Ahmad bin Isa disebutkan mempunyai anak bernama Muhammad, sama seperti Kitab Tahzibul Ansab dan Kitab Al-Majdi. Abad kelima, konsisten berdasarkan tiga kitab di atas bahwa tidak ada anak Ahmad bin Isa bernama Ubaidillah, dan tidak ada cucu Ahmad bin Isa bernama Alawi padahal penulisnya semasa dengan Ubaidillah dan Alawi. Lalu siapa Alawi bin Ubaidillah ini yang nanti keturunannya mengaku cucu Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam? Sebelum itu mari kita lihat terlebih dahulu kitab yang lain, mungkin ada nama Ubaidillah disebut anak Ahmad bin Isa. Kitab Asyajarah Al-Mubarakah karya Imam Al-Fahrurazi, wafat 604 Hijriyah, menyatakan dengan tegas bahwa Ahmad bin Isa tidak mempunyai anak bernama Ubaidillah. Kutipan dari kitab itu sebagai berikut. Adapun Ahmad Al-Ab maka anaknya yang berketurunan ada tiga, Muhammad Abu Jafar yang berada di kota Roy, Ali yang berada di Ramallah, dan Hussein yang keturunannya ada di Naisaburi. Al-Syajarah Al-Mubarakah 127 Dari kutipan di atas Imam Al-Fahrurazi tegas menyebutkan bahwa Ahmad Al-Ab bin Isa hanya mempunyai anak tiga yaitu Muhammad, Ali, dan Hussein. Ahmad Al-Ab tidak mempunyai anak bernama Ubaidillah. Dari ketiga anaknya itu, semuanya, menurut Imam Al-Fahrurazi, tidak ada yang tinggal di Yaman. Imam Al-Fahrurazi, penulis kitab Al-Syajarah Al-Mubarakah tinggal di kota Roy, Iran, di mana di sana banyak keturunan Ahmad Al-Ab dari jalur Muhammad Abu Jafar, tentunya informasi tentang berapa anak yang dimiliki oleh Ahmad Al-Ab ia dapatkan secara valid dari keturunan Ahmad yang tinggal di kota Roy. Dalam kitabnya itu Imam Al-Fahrurazi dengan tegas menyebutkan nama anak Ahmad Al-Abah bin Isa hanya tiga. Dan tidak ada nama anak Ahmad bin Isa yang bernama Ubaidillah, apalagi cucunya yang bernama Alawi. Sampai pengarang kitab ini wafat tahun 604 Hijriyah, sudah 259 tahun dihitung mulai dari wafatnya Ahmad bin Isa, tidak ada riwayat, tidak ada kisah, Tidak ada kabar bahwa Ahmad bin Isa pernah punya anak yang bernama Ubaidillah dan cucu yang bernama Alawi. Siapa mereka berdua yang kemudian diberitakan oleh anak keturunannya sebagai cucu Nabi Muhammad SAW. Sebelum menjawab siapa Ubaidillah dan Alawi, mari kita lihat kitab Nasab abad ke-7 Hijriyah. Kitab Al-Fahrifi Ansabitali bin Karya Azizuddin Abu Talib Ismail bin Husayn al-Marwazi, wafat 614 menyebutkan yang sama seperti kitab-kitab sebelumnya yaitu bahwa tidak ada anak Ahmad bin Isa bernama Ubaidillah dan tidak ada cucunya yang bernama Alawi. Kutipan lengkapnya sebagai berikut. Sebagian dari mereka keturunan Isa An-Nakib adalah Abu Jafar al-Ahmah, yang buta Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad al-Abah. Ia punya anak di Basrah dan saudaranya di Al-Jabal di Kota Kum. Ia punya anak. Al-Fahrifi Ansabitali bin Syed Azizuddin Abu Talib Ismail bin Husayn al-Mawarzi, tahkik Syed Mahdi ar-Rojai, halaman 30. Sampai abad ke-7 ini tidak ada nama anak Ahmad yang bernama Ubaidillah dan pula tidak ada cucu Ahmad bernama Alawi dan tidak pula disebutkan Ahmad bin Isa punya keturunan di Hadramaut, Yaman. Kitab abad ke-8 Hijriah Kitab Al-Ashili Fi Ansabitali bin Karya Sofiyuddin Muhammad ibn Ettohtoki al-Hasani wafat 709 Hijriah sama seperti kitab sebelumnya tidak sama sekali menyebut ada nama Ubaidillah sebagai anak Ahmad, tidak pula ada nama Alawi sebagai cucu Ahmad. Kutipan lengkapnya seperti berikut ini. Dan dari keturunan Ahmad bin Isa an-Nakib adalah Al-Hasan bin Abi Sahal Ahmad bin Ali bin Abi Jafar Muhammad bin Ahmad Al-Ashili Fi Ansabitali bin Ettohtoki, tahkik Syed Mahdi ar-Rojai, halaman 212. Sampai penulis kitab ini wafat tahun 709 Hijriah, terhitung sejak wafatnya Ahmad bin Isa di tahun 345 Hijriah. Sudah 364 tahun berlalu tidak ada kabar, tiada cerita, tiada kisah dan tiada riwayat bahwa Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Ubaidillah dan mempunyai cucu bernama Alawi. Dan satu lagi, tidak ada kabar pula bahwa Ahmad bin Isa ini hijrah ke Hadramaut Yaman, sebagaimana ia dijuluki kemudian pada ratusan tahun setelahnya sebagai al-muhajir orang yang berpindah, riwayat itu diada-adakan kemudian tanpa sanat. Pencangkokan pertama nasab Ahmad bin Isa bin Muhammad an-Nakib, lalu setelah 385 tahun ada nama baru muncul. Tapi bukan Ubaidillah, ia adalah Abdullah yang disebut sebagai anak Ahmad bin Isa. Ia disebut bukan dalam kitab nasab tapi dalam sebuah kitab yang berbicara tentang sejarah para ulama dan para raja di Yaman. Kitab itu bernama Kitab Al-Sulukfi Tabakot Al-Ulamawah Al-Mulukkarya Al-Kotli Abu Abdillah Bahaudin Muhammad bin Yusuf bin Yaqub wafat 730 per 731-732. Jelas sekali nama Abdullah ini bukan Ubaidillah, karena memiliki keturunan yang berbeda dengan klaim Ba'alawi sekarang. Dalam kitab ini memang muncul pula nama Ba'alawi, namun nama-nama yang disebutkan dari keluarga Ba'alawi masa kitab ini sama sekali berbeda dengan nama-nama yang disebutkan oleh Kitab Karangan Ba'alawi masa kemudian. Dan kitab ini tidak menyebut sama sekali nama Alawi bin Ubaidillah. Ini pencangkokan pertama nasab Nabi Muhammad SAW dari jalur Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Nakib, yaitu yang dilakukan oleh keluarga Ba'alawi Banil Jadid. Nama Alawi dan Ubaidillah masih tidak muncul berbalut kehampaan. Dalam kitab nasab yang ditulis awal abad ke-9 nama Abdullah pun belum ada, ini sangat logis, kitab nasab yang ditulis oleh ulama nasab tentu tidak mungkin sembarangan memasukkan nama yang tidak jelas dalam rumpun keluarga Nabi Muhammad SAW yang demikian itu berbeda dengan kitab sejarah. Penulis sejarah meriwayatkan dalam kitabnya nasab tokoh yang ditulis sesuai pengakuannya. Ia tidak terlalu menuntut kesahihannya, karena kesahian nasab itu nanti bisa dikenali dan diuji oleh bidang yang lebih spesifik yaitu bidang nasab. Sejarah hanya menulis sesuai pengakuan tokoh, karena pengakuan itu bagian dari sejarah pula. Benar atau tidaknya sangat mudah dibuktikan dalam sanat nasab yang ditulis setiap generasi dalam kitab-kitab nasab. Dalam kitab Umdatu Tolib Fiansabi Ali Abi Tolib Karya Ibnu Anbah, wafat 828, juga tidak disebutkan bahwa Ahmad bin Isa mempunyai anak Ubaidillah dan punya cucu yang bernama Alawi. Kutipan lengkapnya seperti berikut ini. Sebagian dari keturunan Muhammad An-Nakib adalah Ahmad Al-Ataj bin Abi Muhammad Al-Hasan Ad-Dalal bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Isa Al-Akbar. Umdatu Tolib Fiansabi Ali Abi Tolib, Ibnu Anbah, halaman 225. Sampai awal abad 9 ini tidak disebutkan nama Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa, tidak pula disebutkan ada cucunya bernama Alawi, seperti juga tidak disebutkan bahwa Ahmad bin Isa hijrah ke Hadramaut Yaman. Tidak ada. Nama Abdullah muncul kembali pada abad ke-9 dinisbahkan sebagai anak Ahmad bin Isa. Kitab itu bernama Kitab An-Nafah Al-Anbariyah Karya Muhammad Qadzim bin Abil Futu Al-Yamani Al-Musawi, wafat 880. Dari situ kita melihat bahwa nama Abdullah telah menghilang dari radar para penulis nasab selama 535 tahun dihitung dari wafatnya Ahmad bin Isa, lalu muncul di kitab nasab setelah 535 tahun tersebut. Pencangkokan nasab Alawi kepada Abdullah tahun 996 Hijriah abad 10 Hijriah. Dalam Kitab Tufatu Tolib Bimari Fatim Menyantasibu ila Abdillah wa Abi Tolib, karya Syed Muhammad bin Al-Husain As-Samarkondi, wafat 996, disebutkan seperti berikut. Ada Paun Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi, maka Ibnu Anbah berkata, Abu Muhammad Al-Hasan Al-Dalal bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Isa Ar-Rumi adalah dari keturunan Ahmad bin Isa. Ia, Ibnu Anbah, diam tentang selain Abu Muhammad. Aku berkata, penulis Kitab Tufatu Tolib, aku melihat dalam sebagian taklik catatan pinggir sebuah kitab ditulis oleh santri di pinggir kitab ketika mendengar keterangan huruf tulisan yang bunyinya, telah berkata Al-Muhakikun dari cabang ilmu ini nasab dari ahli Yaman dan Hadramaut. Seperti Imam Ibnu Samrah, Al-Imam Al-Jundi, Al-Imam Al-Futuhi yang mempunyai Kitab Et Talhis. Al-Imam Hussain bin Abdurrahman Al-Ahdal, Al-Imam Abilhubi Al-Buri, Al-Imam Fadol bin Muhammad Al-Buri, Al-Imam Muhammad bin Abi Bakar bin Ibad Assyami, Syafatlullah bin Abdullah Assyajari, dan Al-Imam Abdurrahman bin Hisan bahwa Syed Syarif Ahmad bin Isa pergi bersama anaknya, Abdullah, dalam rombongan para anak, kerabat, teman-teman, para pembantu dari Basrah dan Irak menuju Hadramaut setelah berpindah dari berbagai daerah dan bersembunyi dari berbagai negara, sebagai hikmah Tuhan Raja yang maha memberikan anugerah. Maka kemudian Abdullah mempunyai anak bernama Alwi, dan Alwi mempunyai anak bernama Muhammad, Muhammad mempunyai anak Alwi, lagi Alwi mempunyai anak Ali Khali Qosam, Ali Qoli Qosam mempunyai anak bernama Muhammad Sohib Mirbad, dan Muhammad Sohib Mirbad mempunyai anak bernama Alwi dan Ali. Maka Adapun Alwi maka mempunyai empat anak, Ahmad dan ia berketurunan, Abdullah ia tidak berketurunan, Abdul Malik keturunannya di India, dan Abdurrahman dan ia berketurunan. Dan Adapun Ali maka ia mempunyai anak Al-Faqih Al-Muqodam Muhammad dan ia mempunyai banyak keturunan. Tufatutolib, Syed Muhammad bin Al-Husain, halaman 76-77 Inilah kitab pertama yang menyebut nama-nama yang lazim di keluarga Alawi seperti Alawi, Sohib Mirbad, dan Al-Faqih Al-Muqodam. Dan penyebutan ini tanpa referensi kitab Nasab sebelumnya. Pengarang kitab Tufatutolib ini hanya berdasarkan secarik kertas yang ia temukan yang ada nama-nama susunan Nasab itu lalu ia masukkan ke dalam kitabnya. Ia berkata bahwa aku menemukan sebuah taklik yaitu catatan santri pada sebuah kitab ketika mengaji di hadapan guru. Dari situlah mulai masurnya keluarga Alawi sebagai keturunan Ahmad bin Isa. Dari sini terlihat, nama Alawi baru muncul setelah 651 tahun dari wafatnya Ahmad bin Isa. Dari sini pula kita bisa melihat di generasi mana mulai ada penisbatan keturunan Alawi sebagai suriyat nabi, yaitu di masa akhir abad 10 Hijriah. Yaitu ketika keluarga Ba'alawi Bani Alawi mencantolkan diri kepada Abdullah bin Ahmad, di mana telah disebutkan sebelumnya Nasab Abdullah ini hasil pencantolan atau pencangkokan pula dari Nasab Ahmad bin Isa. Ini adalah pencangkokan dari pencangkokan. Di masa Al-Fakih Al-Muqadam yang wafat tahun 653 Hijriah belum ada pengakuan keluarga Alawi sebagai suriyat nabi Muhammad SAW. Walaupun nama Alawi telah muncul dalam kitab Nasab, tetapi ada masalah karena yang disebutkan itu ia bin Abdullah bukan bin Ubaidillah. Sementara, mungkin yang masyur pada abad 10 itu, ia bin Ubaidillah, dan Abdullah yang pernah disebut dalam kitab Asuluk tidak punya anak bernama Alawi, tetapi anaknya bernama Jadid. Lalu kapan nama Ubaidillah ini muncul dalam kitab Nasab dan punya anak bernama Alawi? Nama Ubaidillah muncul di kitab-kitab Nasab yang ditulis keluarga Alawi pada waktu kemudian. Seperti kitab Syamsu Zahirah Karangan Syekh Abdurrahman Al-Mashhur, wafat 1320 Hijriah, Nubzat Latifah Karangan Zainal Abidin bin Alwi Jamalul Layl, wafat 1235 Hijriah, Ukudul Almas Karangan Alwi bin Thohir Al-Hadad, 1382 Hijriah, Khidmatul Asyirah 1384H, Ringkasan Syamsu Zahirah, Karangan Ahmad bin Abdullah Asegaf. Kesimpulan, berdasarkan data-data ilmiah yang penulis sebutkan di atas, penulis menyimpulkan bahwa menurut takaran ilmiah keluarga Habib Ba'alawi tertolak secara ilmiah sebagai keturunan Nabi Muhammad Saw, karena keluarga ini bernisbah kepada Ahmad bin Isa setelah 651 tahun dari wafatnya Syed Ahmad bin Isa tanpa sanat kitab-kitab yang ditulis terdekat dengan masa Syed Ahmad bin Isa tidak mengkonfirmasi adanya Alawi dan Ubaidilah sebagai cucu dan anak dari Ahmad bin Isa. Alawi dan Ubaidilah ditulis sebagai anak dan cucu Ahmad bin Isa dalam kitab-kitab nasab jauh setelah lebih dari 650 tahun. Tentunya aneh jika orang yang tidak ada dikenal sebagai keturunan Ahmad bin Isa lalu kemudian setelah 651 tahun disebut sebagai keturunannya tanpa sanat yang tersambung, mutasil. Kedudukan riwayat nasab semacam Ba'alawi ini dalam ilmu hadit masuk dalam kategori mauduk palsu. Masurnya penyebutan Ba'alawi masa kini, tahun 1444 Hijriyah, sebagai keturunan Nabi tidak bisa dijadikan pegangan kesahihan nasab mereka. Seperti sebuah hadit yang masyur di tengah-tengah masyarakat belum tentu hadit itu sahih. Tentu pengakuan yang sudah berjalan selama 448 tahun itu, mulai dari ditulisnya kitab An-Nafah, dilanjut kitab-kitab lainnya dari keluarga mereka, dan masifnya penyebaran melalui tulisan, ceramah dan media sosial yang dilakukan, menjadikan doktrin itu menjadi masyur dan istifadloh. Tetapi syuhroh wal istifadoh, jika bertentangan dengan data primer menjadi tidak berguna, ia tidak dapat menjadi patokan kesahihan. Mengenai panggilan Habib apakah boleh disematkan kepada bukan keturunan Rasulullah? Jawabannya, para keturunan Nabi dalam sejarah disematkan panggilan Syed atau Syarif, sedangkan panggilan Habib itu panggilan khas untuk keturunan Alawi bin Ubaidillah Yaman dan bukan panggilan khas keturunan Nabi, jadi siapa saja boleh dipanggil Habib jika ia senang mendengar panggilan itu. Walahu A'lamu Bi Hakikatil Hal Ditulis oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani Ketua Komisi Fatwa MUI Banten dan pengurus LBMPBNU Editor Didin Syahbuddin Ulama Produktif Sampaikanlah kebenaran walau tak berbayar Seorang filsuf berkata, Jika nama leluhurmu tercatat baik dalam sejarah, maka engkau harus mempertahankan kebaikan tersebut. Jika nama leluhurmu tercatat buruk dalam sejarah, maka rubahlah catatan sejarah tersebut dengan membuktikan bahwa dirimu adalah orang baik. Namun jika nama leluhurmu tidak tercatat dalam sejarah manapun, maka berjuanglah dan buatlah sejarahmu sendiri. Demikianlah, banyak manusia yang justru bertolak belakang dengan pesan moral di atas. Yang telah dianugerahi sebagai keturunan orang besar malah berlaku kerdil, sombong, dan manipulatif. Sementara begitu banyak yang keturunan orang jahat malah bangga dengan kejahatan leluhurnya. Atau yang bukan keturunan siapa-siapa, cenderung apatis atas sendi-sendi peri kehidupan dan peri kemanusiaan. Baginya hidup adalah siklus sederhana menuju kematian. Padahal setiap kehidupan adalah anugerah yang besar. Harus diisi dengan prestasi dan pengabdian bagi Tuhan dan kebaikan untuk alam semesta. Namun, seburuk-buruknya dari tiga jenis manusia di atas, masih tergolong sebagai manusia jujur dan sadar akan jati dirinya, akan sejarah leluhurnya. Yang miris mana kala banyak manusia palsu, dia mencatut leluhur orang lain untuk diakui sebagai leluhurnya. Walaupun dia berlaku kebajikan, tetap dia tercelah karena menolak kebenaran dan takdir ilahiyah. Dan suatu hal yang diawali dari penipuan, akan berakhir dengan rasa malu dan penyesalan. Apalagi dengan berlaku jahat, rasis dan melakukan penindasan. Maka manusia jenis seperti ini tentunya akan terlaknat di bumi dan di langit, di dunia dan di akhirat kelak. Ada sebuah kaidah dalam agama Islam berkata, Barang siapa mengaku keturunan orang lain maka dia terkutuk. Barang siapa dia malu dengan leluhurnya maka dia juga terkutuk. Namun barang siapa menuduh leluhur orang lain palsu, maka dia terkutuk 3x. Dan pabila ini berkaitan dengan nasab Nabi Muhammad, maka dia derajatnya T-E-R-K-U-T-U-K-N-Y-A terkutuk. Apabila kita meyakini semua agama adalah suci, karena diturunkan dari Tuhan yang maha suci, dengan ajarannya yang suci, melalui firmannya yang suci, dibukukan dalam kitab yang suci, dan tentunya pengemban risalahnya pastilah juga manusia yang suci. Maka barang siapa yang memalsukan atau melakukan penodaan atas segala hal yang suci di atas. Dia telah layak untuk menjadi musuh pemeluk agama tersebut di seluruh dunia. Dan dalam konteks kebinekaan dan keindonesiaan, di mana semua agama saling menghargai serta memuliakan, maka dia adalah musuh dari semua agama di Nusantara ini. Misalkan, tiba-tiba ada seseorang mengaku sebagai keturunan Yesus Kristus. Lalu dengan segala klaimnya, dia berupaya mendoktrin yang paling berhak sebagai penyampai kebenaran atau otoritas tertinggi bagi umat Kristiani. Kira-kira apakah umat Kristiani tidak akan bangkit untuk menghakimi pemalsu nasab tersebut? Mengingat dalam kesejarahan dan doktrin yang diyakini mayoritas, bahwa Yesus tidak pernah menikah dan apalagi berketurunan. Dengan analogi yang sama, misal ada seorang yang mengaku sebagai keturunan Sang Siddhartha Gautama. Apakah umat agama Buddha tidak akan mengambil tindakan? Demikian juga, manakala tiba-tiba ada yang mengaku sebagai keturunan Sri Krishna. Seorang manusia suci titisan Dewa Visnu, terkenal sebagai penentu, kingmaker, dalam epos Mahabrata. Dan ketika dia mencoba merebut otoritas tertinggi fatwa dan klaim kebenaran, pastilah umat Hindu akan bangkit melakukan penghakiman. Pada hakikatnya, siapa mengaku keturunan siapa, itu sah-sah saja. Asal dia memakai kaidah yang benar untuk mendukung klaimnya tersebut. Satu, dia memiliki catatan internal keluarga yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dua, catatan internal keluarga tersebut, harus klop, sesuai atau tersambung dengan catatan keluarga besar yang diklaimnya tersebut. Terutama dari negara asal leluhurnya. Misal mengaku keturunan orang Yemen dan Irak, dia harus dapat pengakuan dari kedua negara tersebut. Rundutannya harus jelas. Bukan mengaku keturunan dari Arab, tapi isbatnya cukup di Jakarta. Itu namanya logika yang tidak waras dan melawan akal sehat. Tiga, atau misalnya catatan internalnya tidak ada, tetapi kesaksian dari keluarga besarnya ada. Maka bolehlah dia mengaku sebagai bagian dari keluarga besarnya tersebut. Empat, dan langkah terakhir, manakala semua hal di atas masih diragukan, bisa dilakukan uji secara ilmiah melalui perkembangan ilmu pengetahuan termutakhir saat ini, yaitu uji tes genetika atau DNA. Dalam tulisan-tulisan sebelumnya, menyoroti tentang sekumpulan kaum imigran dari Yemen, yaitu Bani Alawi bin Ubaidillah, atau lebih terkenal dengan Ba'alawi, di mana secara masif mengklaim sebagai keturunan Nabi SAW, dan melalui lembaga pencatat nasabnya Maktab Daimi Robito Alawiah MDRA, seolah menjadi satu-satunya lembaga paling sohih mencatat nasab keturunan Nabi di Indonesia. Ironisnya di Yemen sendiri lembaga ini tidak ada, yang ada hanya mencatat nasab internal keluarganya sendiri-sendiri perkabilah. Faktanya, mereka juga tidak diakui sebagai bagian dari keluarga Nabi oleh nakobah Saadatul Asrof di Yemen sebagai negara kampung leluhurnya. Apalagi di Irak, yang mana mengklaim keturunan Syed Ahmad Al-Abbah Anafat bin Isa Arumi Al-Husayni. Yang katanya hijrah ke Yemen, mereka juga sama sekali tidak mendapat pengakuan darinya. Nihil, Zong, Zero. Ibaratnya mereka ini anak-anak terlantar di negeri orang yang berlaku arogan, palsu, gegabuh dan membuat kerusakan terkait masalah nasab Nabi. Karena selain diiringi tindakan rasis, terutama dalam kaidah kafaah pernikahan, juga doktrin kemuliaan nasab Rasul bagi mereka. Seperti kalimat yang sering diangkat dalam mimbar-mimbar mereka, walau ada ba'alawi yang bodoh atau ahli maksiat. Itu lebih mulia dari manusia biasa, non-ahlil baik, termasuk dari kiai yang alim sekalipun. Karena dalam darahnya mengalir darah Rasulullah. Luar biasa! Kalaupun mereka ini benar keturunan Nabi, tetap saja doktrin dan ajaran tersebut berbahaya. Karena rentan berujung kepada pengkultusan nasab serta imej Islam sebagai agama pilih kasih dan rasis. Apalagi ternyata nasab mereka diragukan dan tidak diakui dalam pergaulan keluarga Nabi sedunia. Ironis. Sebenarnya tidak menjadi persoalan, mau mengaku nasab Nabi atau Firaun sekalipun. Yang miris mana kalah seringkali mereka menuduh minor nasab keluarga besar golongan lainnya. Seperti Bani Wali Songo, atau para ulama penyebar Islam awal yang telah berdakwah di Nusantara lainnya. Dan sebagian mendirikan kesultanan kerajaan Islam di Nusantara juga dituduh palsu atau dibelokkan nasabnya. Padahal banyak catatan internal keluarga, ada ketersambungan nasab dengan Baginda Salallahu Alaihi Wasalam. Sikap arogan ini berujung membuat Ba'alawi harus menanggung malu. Ketika nyatanya nasab beberapa keluarga Wali Songo dan keluarga kerajaan Nusantara akhirnya diakui sebagai keturunan Nabi yang sah. Terbukti mendapat isbat serta syahadah nasab resmi dari beberapa nakobah dunia. Artinya catatan keluarga besar Nusantara, Macing, Klop, Nyambung, dengan nakobah internasional. Apabila sekarang dibalik, kamu dulu sering menuduh kami palsu, kami selalu bersabar. Namun karena sudah keterlaluan, termasuk sering melakukan persekusi, sekarang kami membuktikan bahwa nasab kami asli, nah bagaimana dengan kamu? Mana buktimu? Klaim nasab palsu sungguh berbahaya, terutama kepada Nabi dari suatu agama. 1. Otoritas sanat ilmu dianggap akan lebih utama bila diiringi sanat keturunan. Maka apabila terjadi pemalsuan, rentan akan terjadi penyesatan umat. 2. Keturunan asli biasanya akan lebih hati-hati menjaga nama baik datuknya. 3. Beda dengan keturunan abal-abal, dan perbuatan yang buruk dari keturunan abal-abal ini akan mencoreng datuk yang diklaimnya serta seluruh keturunan yang asli. 3. Pengkultusan kepada makhluk secara sesat akan membawa kehancuran bagi kemurnian ajaran luhur dari agama tersebut. Logikanya begini, agama yang suci, dari Tuhan yang mahasuci, akan mengalami misingling. Ketika Nabi yang suci terkotori dengan tlaim keturunan palsu yang mengotori kesuciannya ini. Nabi itu suci, masum, terjaga dari noda dan dosa. Sementara keturunannya tidak, apalagi keturunan yang palsu. Kesimpulannya, dengan nasab Nabi palsu tersebut, agama tersebut akan mengalami degradasi kualitas serta perlahan mengalami kehancuran internal yang masif. Agama apapun. Dengan segala urayan di atas, maka izinkanlah kami memberikan rekomendasi kepada seluruh pemangku negara kesatuan Republik Indonesia, serta seluruh warga bangsa Nusantara yang kita cintai bersama. 1. Agama adalah sendi kehidupan bangsa yang diakui serta dilindungi sesuai amanat falsafah Pancasila serta konstitusi kita. 2. Negara harus hadir atas segala macam potensi yang berbahaya, di mana tidak saja menodai kesucian dari agama tersebut, namun bisa jadi mengancam stabilitas kehidupan, kerukunan dan kedamaian pemeluk agama itu sendiri. 3. Baik internal agama tersebut atau hubungan antaragama pada gilirannya. 3. Segala macam konflik horizontal harus diredam dan dipadamkan sebelum apinya menjadi besar. Tanpa ketegasan dari negara maka sama saja negara sedang mempersiapkan peti mati bagi rakyatnya sendiri. Ingat, konflik horizontal bila tidak segera dipadamkan titik apinya, bisa jadi akan menjadi konflik vertikal. Yang mengancam keutuhan negara tersebut, tentunya hal ini sangat tidak ingin kita terjadi dan wajib dihindari. 4. Terkait masalah pemalsuan nasab nabi atau manusia suci yang menjadi simbol dari agama manapun. Negara harus melakukan kaidah yang jelas dalam penetapan dan verifikasinya. Terkhusus nasab nabi Muhammad SAW, negara harus menjembatani hubungan internasional dengan negara-negara Islam lainnya. Di mana hampir keseluruhan telah memiliki lembaga pencatat keturunan keluarga nabi yang saling terkait, harmonis dan berkesinambungan antara negara. Dengan majelis internasional pencatat keturunan nabi tersebutlah, keabsahan siapa yang berhak mengklaim sebagai keturunan nabi layak diputuskan dan ditetapkan. Dengan pendataan yang rapi dan ketat dari lembaga ini di seluruh dunia, sangat sulit untuk mengaku-ngaku keturunan nabi. Artinya peluang pemalsu nasab nabi sangat terminimalisir. 5. Sebagai negara yang mayoritas beragama Islam, serta menjadi negara dengan jumlah pemeluk agama Islam terbanyak di dunia. Indonesia adalah cermin peradaban Islam itu sendiri. Dengan kemajuan ekonominya, yang telah masuk menjadi negara G20. Juga dengan segala potensi SDA dan SEDM-nya, Indonesia diramalkan akan masuk dalam jajaran negara termaju dan terkuat di dunia. Artinya, segala hal yang menjadi potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan menuju era emas tersebut harus dikikis sejak dini. Goncangan pada umat Islam akan mengancam sendi-sendi NKRI yang kita cintai bersama ini. Termasuk pelurusan sejarah dan tlaim keturunan nabi Muhammad SAW harus dilakukan. Adapun rekomendasi tersebut di atas, secara teknis dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. Jalin kerjasama melalui Kementerian Agamari dengan seluruh lembaga terkait baik yang sudah eksis di dalam maupun di luar negeri. Kerjasama ini bisa dimulai dengan mengundang para nakib dunia dari berbagai negara dan meminta pencerahan terkait nasab nabi yang sesuai dengan kaidah yang benar. Lalu buatlah mou atau kerjasama permanen. Bahwa siapa yang mengaku keturunan nabi dengan leluhurnya dari negeri tertentu maka wajib mendapat pengakuan dari negara asalnya. Melalui lembaga yang terverifikasi dan diakui keabsahannya oleh seluruh keluarga besar keluarga nabi sedunia. Jadi tidak ada istilah, dikarang sendiri, dicatat sendiri, distempel sendiri, dan orang lain diancam disuruh percaya. Kalau tidak percaya dituduh tidak cinta dengan keluarga nabi serta segala ancaman lain yang menyesatkan. Seperti tidak akan mendapatkan syafaat nabi yang artinya meminimize peluang masuk surga. Seolah-olah merekalah pemegang kunci surga tersebut dan bisa menentukan siapa saja yang layak atau tidak pantas masuk surga. Luar biasa kesombongannya. Jangan sampai negara tersesat berhubungan dengan yang bukan pencatat keluarga nabi karena persatuan lembaga nakobah Saadatul Asrof ini ada di hampir semua negara dan saling terkait dengan baik. Negara harus menjadi wasit yang adil. Bahwa siapa saja yang mengklaim keturunan manusia yang disucikan suatu agama harus dengan verifikasi yang jelas dan ketat. Diakui secara internasional dan tidak berdasar pengakuan picik sepihak. Kalau ini tidak dikendalikan maka siapapun bisa saja membuat nakobah sendiri dan melakukan klaim sebagai keturunan nabi. Perlunya penerapan punishment yang tegas. Bahwa siapa saja yang menodai kesucian agama termasuk nabinya wajib ditindak dan mendapatkan hukuman yang setimpal. Menodai suatu agama yang diakui di suatu negara adalah nyata telah menjadi musuh negara dan musuh dari seluruh kaum beragama. Sesuai urayan di atas, betapa berbahayanya mengklaim sebagai keturunan nabi tanpa keabsahan yang jelas maka negara wajib hadir serta memberikan atensi yang nyata. Berikut ini sedikit referensi terkait hukum penistaan agama di berbagai negara. Sebelum diakhiri, perlunya mengutip kalimat mutiara dari Ibnu Rusid. Jika engkau ingin menguasai orang bodoh, maka bungkuslah segala sesuatu yang batil dengan kemasan agama. Juga sang guru bangsa, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, bukankah menjadi jelas bagi kita bahwa menerima perbedaan pendapat dan asal-muasal bukanlah tanda kelemahan, melainkan menunjukkan kekuatan. Seorang Einstein tidak perlu minder, malu atau menyembunyikan nasabnya sebagai seorang Yahudi. Apalagi dia harus mengaku-ngaku keturunan Nabi Muhammad Saul. Dia bangga sebagai Yahudi Ashenazi. Dengan nilai, tradisi dan semangat keyahudiannya, dia membangun basis keilmuannya. Hingga menjadi ilmuwan terbesar di abad 20. Hukum kekekalan energinya, eh sama dengan MCMC, menjadi rumus yang paling populer dan menjadi dasar bagi penemuan-penemuan spektakuler selanjutnya. Juga Nelson Mandela, Muhammad Ali, serta Malkolem ke-10, atau bahkan Bilal bin Robah. Mereka mensyukuri takdirnya dilahirkan berkulit hitam, bahkan pada akhirnya mereka bangga dengan warna kulitnya. Walau dihina, namun tetap mampu menunjukkan bahwa mereka manusia-manusia hebat karena prestasi dan kualitas pribadinya. Pastinya tidak perlu mencatut sebagai keturunan orang lain. Dalai Lama, pemimpin tertinggi spiritual Tibet ditanya oleh seorang renovator teologi pembebasan Leonardo Boff asal Brazil. Tentang agama apa yang terbaik, bukannya menjawab Buddha atau Katolik untuk menyenangkan sang penanya. Dalai Lama sambil tersenyum menjawab, agama terbaik adalah agama yang lebih mendekatkan Anda pada cinta Tuhan, yaitu agama yang membuat Anda menjadi orang yang lebih baik. Pesan luhurnya, apabila Anda mengaku sebagai pemeluk agama yang paling luhur dan berketuhanan yang paling benar, maka Anda harus berkemanusiaan yang paling luhur dan mulia pula. Berlomba-lombalah untuk menunjukkan betapa mulianya agama Anda melalui cerminan pribadi dan perilaku Anda. Namun, kita harus bersepakat pula sebagaimana yang disampaikan Kiai Haji Bahaudin Nur Salim atau lebih terkenal dengan Gus Bahwa, seorang ulama muda Nul yang terkenal dengan kealimannya. Bahwa untuk memperbaiki manusia itu butuh proses, tidak bisa langsung dihabisi. Jika tugas kenabian hanya untuk menghabisi keburukan, maka bermitra dengan Israel jauh lebih efektif daripada dengan Jibril. Di lain kesempatan beliau juga pernah menyampaikan bahwa tidak ada kejahatan yang sempurna, ini sepaham dengan adagium masyuhur yang disampaikan oleh Dr. Edmund Lokat, seorang ahli forensik kriminologi yang memastikan bahwa setiap kejahatan akan meninggalkan jejak dan celah. Tentunya nasab Ba'alawi yang nihil dengan nama Ubaidillah selama berabad-abad di seluruh kitab nasab primer. Serta kesaksian para nakib sedunia sudah cukup menjadi jejak dan celah tersebut. Belum lagi hasil tes YDNA mereka yang melenceng jauh dengan para keluarga ahlil baik di banyak negara yang sudah masyuhur terjaga berabad-abad kabilahnya. Akhirul kalam, mohon dimaafkan atas segala hilaf dan salah, baik disengaja maupun tidak. Semuanya demi bertujuan mengingatkan semua anak bangsa, warga Nusantara agar tetap bersatu dan mengedepankan akal sehat daripada mudah percaya klaim yang sesat. Laisal fata'amen yakulu kana'api, walakin alfata'amen yakulu ha'anazah. Bukanlah seorang pemuda yang mengatakan inilah bapakku, tetapi seorang pemuda yang mengatakan inilah aku amirul mu'minin imamul masyarik wal maghorib asadillahil kholib ali bin Abi Tolib. Ulama produktif, sampaikanlah kebenaran walau tak berbayar. Komunitas disorientasi. Belum kelar aku membaca buku kedua kiai imat yang mempreteli nasab ba'alawi karena aku hanya terpaku, tepatnya takjub menatap tulisan sampahku yang dijejer di antara para cendikiawan kaliber dalam buku kedua tersebut. Terbit lagi buku ketiga kiai imat yang ditulis dalam bahasa Arab berjudul. Sengaja aku tulis judul buku ketiga kiai imat ini dalam huruf hijayah supaya aku terkesan alim, padahal ngasih harakat pun aku gak bisa. Hahaha. Sebenarnya aku punya ekspektasi di tengah debat kesahihan nasab ba'alawi ini, ekspektasi akan buku berbalas buku, gagasan berbalas gagasan untuk menambah pundi-pundi pengetahuan tentang pernasaban, tapi terpaksa harus menahan kecewa karena jawaban-jawaban pihak tergugat gak nyambung dengan tuntutan penggugat. Yang tersaji kemudian adalah karya intelektual dibalas dengan amarah, tuduhan dengan stigma buruk, bahkan yang lebih parah adalah menghalangi halayak dalam hal ini muhibin ba'alawi untuk mengakses pengetahuan pembanding. Mungkin karena dikhawatirkan mereka terpengaruh dan balik menyerang atau menggugat kesahihan nasab ba'alawi yang mengklaim tersambung sampai ke Rasulullah Muhammad SAW. Qiyai Imad adalah pelopor yang berani mendobrak selaput mistik yang menyelubungi nasab ba'alawi dengan menguat identitas figur utama tokoh yang diklaim menjadi penyambung nasab ba'alawi kepada Rasulullah. Meskipun Qiyai Imad bukan yang pertama, karena Syed Audah Al-Aqili puluhan tahun sebelumnya telah mengumumkan pembatalan dan ketidakbenaran nasab ba'alawi bersambung ke Rasulullah, tapi Qiyai Imad lah yang mendapat respon khayalak dan membuat kontroversi karena ditulis dengan bahasa yang mudah dipahami dan dijelaskan oleh para pendukung Qiyai Imad dengan penjelasan yang mudah dicerna kepada halayak umum. Selain itu, Qiyai Imad tidak dikomersialisasi tapi dapat diakses dengan mudah, tanpa dipungut biaya, yang penting punya kuota internet maka buku Qiyai Imad dalam bentuk PDF sudah bisa didownload. Kemudahan mengakses buku-buku Qiyai Imad ini adalah poin yang menambah skor bagi kemenangan Qiyai Imad itu sendiri. Bukan bermaksud mengalihkan pembicaraan dari ajang kontestasi gagasan kepada karakter orang per orang. Hanya sedikit poin tambahan untuk Qiyai Imad, karena telah maklum bahwa di tengah masyarakat terdapat praktek pemerasan berbentuk hadiah yang diminta dengan setengah memaksa kepada Muhyibin Ba'alawi. Nah yang ini jangan digeneralisir bahwa Ba'alawi yang mengaku Suriah Rasulullah seluruhnya minta atau makan sedekah, ini khusus dilakukan orang per orang. Aku sendiri melihat praktek seperti ini merupakan rekayasa sedekah terselubung. Karena Suriah Rasulullah diharamkan memakan sedekah, maka akadnya dirubah menjadi hadiah tapi kadang diminta dengan paksa kalau menggunakan istilah yang familiar di komunitas disorientasi, gak ada prestasi kok minta hadiah. Sementara itu, Qiyai Imad muncul dengan ilmu yang dituangkan ke dalam bentuk tulisan dan dirangkum sampai saat ini menjadi tiga buku yang terbit secara beruntun, seolah ingin mengatakan kepada semua orang, sampaikanlah kebenaran walau tak berbayar. Karya Qiyai Imad adalah kebenaran referensial, bisa didebat bahkan bisa terbantahkan jika terdapat referensi yang lebih kuat dan valid. Akan sangat menarik jika pihak Baalawi mengajukan karya pembanding dengan referensi-referensi yang teratur, tersusun rapi dan bisa diuji validasinya, kemudian dipublikasi kepada halayak tanpa komersialisasi. Kalau seperti ini, skor tentu bisa berimbang. Kalau tetap menggunakan amarah atau mistifikasi, dampaknya bisa sangat mengerikan. Bisa menyulut benturan fisik dan akan menjadi bahan tertawaan komunitas ilmiah. Kenapa jadi bahan tertawaan? Ya karena kebenaran referensial berusaha dibantah dengan mitos. Mitos yang Geku maksud di sini adalah mitos dalam pengertian cerita yang dibuat untuk membenarkan suatu ideologi. Tentu tidak bisa diuji kebenarannya. Mistifikasi seperti ini banyak kita jumpai beredar di tengah-tengah masyarakat, bahkan beredar di dunia maya. Misalnya si Fulan al-Fulan diceritakan bermimpi ketemu Rasulullah dan mengatakan sesuatu tentang si Fulan al-Fulan. Atau si Fulan bin Fulan al-Fulan berkali-kali miraj ketemu Allah subhanahu wa ta'ala. Coba katakan, bagaimana cara mengkonfirmasi kebenaran untuk hal seperti ini. Kalau Ba'alawi melalui lembaga pencatat nasabnya selama ini berpegang pada data catatan pohon nasab yang dituliskan turun-temurun tanpa putus, maka sebaiknya catatan dan dalil-dalil yang menjadi pegangan selama ini dipublikasi supaya bisa dibaca dan dinilai sendiri oleh masyarakat. Tujuannya kan untuk menguji kebenaran bahwa Ba'alawi adalah keturunan Rasulullah, bukan untuk menyerang orang tertentu yang berada dalam lingkar keluarga Ba'alawi. Yang terlihat justru orang-orang tertentu dalam-dalam lingkar Ba'alawi yang menanggapi gagasan kiai imat ini secara emosional, ada juga yang mencoba menanggapi secara ilmiah, bahkan yang menarik adalah ada juga yang menanggapi secara santai seolah terputus atau tidaknya nasab Ba'alawi tidak ada pengaruhnya kepada mereka dalam hidup ini meskipun mereka yang santai ini juga dari kalangan Ba'alawi. Meskipun batal tidaknya nasab Ba'alawi juga tidak ada pengaruhnya dalam hidupku, tapi aku tetap berharap akan ada sanggahan referensial dari pihak Ba'alawi supaya dapat memperkaya pengetahuan tentang ilmu pernasaban. Sebagai pembanding, terlepas dari keberpihakan leluhur Ba'alawi di masa kolonial Belanda, mereka masih punya intelektual yang menuliskan karyanya dalam bentuk buku dan sampai sekarang tersimpan secara rapi menjadi dokumen sejarah. Dokumen sejarah inilah yang merekam posisi, kelas sosial, serta keberpihakan Ba'alawi pada masa kolonial Belanda dan bugatan kiai imat ini juga turut merembet pada terbongkarnya sejarah yang terabaikan atau bahkan ditutupi itu. Sehingga orang-orang yang sebelumnya berkoar-koar atau menghujat ulama yang dituding pro-penguasa kehabisan argumen karena mufti betawi dari kalangan Ba'alawi terkonfirmasi sebagai ulama istana dan doanya untuk kemaslahatan penguasa tertinggi kolonial Belanda yang nyata-nyata adalah non-muslim juga terkonfirmasi sahih karena tersimpan dalam bentuk naskah. Jejak sejarah tidak bisa berbohong, kitalah yang berbohong jika memberikan cerita yang terbalik dari apa yang telah terjadi di masa lalu. Kalau dalam tulisan sebelumnya telah kurai tiga tabrakan beruntun yang memperlihatkan kemungkinan besar batalnya nasab Ba'alawi tersambung ke Rasulullah di mana karya kiai imat adalah salah satu dari yang menabrak kemapanan klaim Ba'alawi itu, maka kali ini tiga tabrakan beruntun itu dilakukan oleh kiai imat sendiri dengan terbitnya tiga karyanya dalam bentuk buku pdf secara berturit-turut. Selain efek tiga karya beruntun kiai yang telah disebutkan sebelumnya, di mana suni syiah dari kalangan Ba'alawi bergandeng tangan untuk berusaha menggugurkan gugatan kiai imat, ternyata selain dikotomi suni syiah yang terdapat dalam internal Ba'alawi, saling membatalkan nasab pun terjadi di dalam internal mereka. Aku ingat ketika panasnya Pilpres 2019 di mana Habib Nutfi kata seorang penjual jamu yang juga dari kalangan Ba'alawi mengatakan bahwa nasabnya batal dan di Surabaya dia dipanggil Lutfi saja tanpa gelar Habib. Ada juga seorang dari kalangan Ba'alawi mengatakan bahwa nasab kuraisi syihab batal karena tidak bisa memberi pendidikan agama yang baik kepada anaknya, Nacwa Syihab karena tidak berhijab. Dengan munculnya gugatan kiai imat ini, nasab kedua tokoh yang telah disebut di atas kembali disahihkan dan digunakan sebagai argumen untuk membantah kiai imat. Padahal lagi dan lagi aku tegaskan bahwa tiga karya beruntun kiai imat ini tidak tebang pilih, tapi tidak general juga. Maksudnya tidak membatalkan seluruh Suriyah Rasulullah tapi khusus Ba'alawi. Atau kubuatkan saja klasifikasi seperti ini, dalam Islam itu sendiri ada perbedaan pendapat mengenai ada tidaknya Suriyah Rasulullah, memang ada yang berpendapat bahwa keturunan Rasulullah tidak ada lagi. Ini pendapat dari Ketua MUI saat itu kiai Haji Hasan Basri, ini pernyataan yang berlaku secara keseluruhan. Kemudian pendapat Sumanto Al-Kurtubi yang mengatakan bahwa dari segi ilmu antropologi nasab Rasulullah terputus, perhatikan dia, dari segi ilmu antratopologi. Sedangkan kiai imat bukan membahas tentang terputusnya nasab Rasulullah, tapi khusus membahas terputusnya nasab Ba'alawi yang mengklaim sampai kepada Rasulullah. Jadi alangkah baiknya kalau perdebatan atau diskusi mengenai tiga karya beruntun kiai imat ini direduksi ke dalam perdebatan atau diskusi ilmiah, jangan dibentangkan kemana-mana. Tujuannya adalah untuk melatih umat atau halayak umum berpikir kritis dan belajar menimbang mana informasi dan data yang akurat, hal ini tentu akan sangat membantu dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Jangan lagi ada upaya pembodohan dengan menutupi fakta, ini berlaku untuk pihak manapun yang ikut ambil bagian dalam perdebatan ini. Biarlah halayak yang menimbang dan menilai sendiri mana yang benar mana yang keliru dan memilih mana yang harus jadi pegangan. Apapun pilihannya semua pihak harusnya dapat saling menghargai pilihan masing-masing, tidak usah lagi ada redaktio at absurdum, kalau menyakiti si Fulan maka akan menyakiti si Fulan bin Fulan, kalau si Fulan bin Fulan sakit hati maka kelak tidak akan mendapat syafaat dari Rasulullah, kalau tidak mendapat syafaat Rasulullah maka Allah akan murka. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa-bahwa karya-karya kiai imat adalah kebenaran referensial karena berdasar kepada referensi-referensi yang diperas dari kitab-kitab klasik warisan intelektual Islam yang menjadikan kiai imat sebagai salah seorang ulama yang produktif dalam menghasilkan karya tulis. Tentu kiai imat bukanlah pemilik kebenaran mutlak, sebagaimana Ba'alawi juga bukan pemilik kebenaran mutlak, tapi seyokyanya sebuah karya yang terlahir dari ikhtiar yang sungguh-sungguh untuk menemukan kebenaran mendapat apresiasi positif, karena karya seperti ini akan menjadi khasanah kekayaan intelektual Islam di masa yang akan datang. Intaha Ahad 29 Zulkadah 1444 per 18 Juni tahun 2023 Kiai Imaduddin simbol grassroots nu menghadapi arogansi Habib Ba'alawi Yaman Sudah berjalan 1,5 tahun menuju 2 tahun pembahasan nasab Ba'alawi semakin ramai. Diskusi nasab Habib di berbagai platform media sosial terus bergulir, baik di WhatsApp, Messenger, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Jarang sekali ada satu wacana bisa bertahan lama. Biasanya isu yang lagi viral kemudian lambat laun menghilang karena ada yang lebih viral lainnya. Diskusi masalah nasab akan ada dan terus ada, tidak akan tenggelam dengan hiruk pikuk pemilu legislatif pilek pemilu presiden pilpres perang yang ada di negara Rusia-Ukraine, Perang Palestina-Israel, dan lain sebagainya. Isu nasab semakin bertahan dan terus mendapatkan perhatian khusus di hati masyarakat Indonesia. Semakin banyak yang faham karena perdebatan ini melibatkan logika akal sehat dan waras. Saatnya generasi muda nu khususnya, bekerja sehari-hari untuk memenuhi kehidupan tanpa harus berfikir bahwa di sekitar kita ada cucu Nabi Muhammad SAW. Jarak kita dengan kanjeng Nabi sudah sekitar 14 abad, lucu kalau sekarang ini masih percaya dengan cucu Nabi yang terus koar-koar menjual nasab demi nasib hidup di negeri ini. Para Habib Ba'alawi ceramah sangat frontal, setiap ceramahnya selalu membawa bahwa kalau yang dipanggil Habib itu orang yang mulia dibanding sesama pemeluk Islam di Indonesia. Atas perilaku Habaib yang paling tersinggung seharunya para nahliin warga nu, ulamanya atau Kiai tidak lagi sejajar dengan para Habib. Kedudukan Kiai sebagai penerus suriah pendiri nu memiliki sanat keilmuan dari guru-guru yang terhubung dengan kanjeng Nabi malah disepelekan oleh Habaib dari Yaman. Mengapa para Habib hidup di Indonesia, makan dari hasil tanaman yang ditanam di Indonesia dan minum dari sumber yang ada di Indonesia tapi tidak sekalipun membanggakan Indonesia? Habib dan Habibah selalu meyanjung negeri asalnya yaitu Yaman. Mereka mulai membuat cerita bahwa Pulau Jawa adalah pintu masuknya negeri Yaman. Sejarah yang ada di negeri ini sedikit demi sedikit diubah menjadi sejarah yang dilakukan oleh para Habib. Kuburan leluhur mereka banyak dimakamkan di Indonesia, kemudian menjual nasab Ba'alawi sebagai keturunan Rasulullah Muhammad SAW demi mengeruk keuntungan dari para pecinta Habaib. Kontroversi gelar Habib terus dan akan terus menjadi kontroversi manakala ada beberapa oknum Habib yang terus berkata kasar, tidak sopan, membentak, arogan dan tidak mencerminkan kalau mereka keturunan Nabi. Para oknum Habib yang mengaku keturunan kanjeng Nabi Muhammad SAW terus bermunculan di media sosial seperti Facebook, Twitter, WhatsApp, Messenger, TikTok, Instagram dan lain sebagainya. Mendengar ulah para oknum Habib Kuping rasanya gatal, apalagi yang merendahkan sesama jamaah yang hadir di suatu majelis sebagai kelas kedua setelah Habib. Mereka menyebut warga Indonesia terutama warga Nuh sebagai warga pribumi yang harus patuh dan nuruti apa yang diucapkan para Habib. Kontroversi masalah Habib semakin mencuat ketika diterbitkan hasil penelitian nasab Ba'alawi yang berjudul menakar kesahihan nasab Habib di Indonesia oleh Kiai Haji. Imaduddin Usman Al-Bantani, pengasuh dan pendiri pondok pesantren Nahdlatul Ulum yang berlokasi di Kampung Cempaka, Desa Kresek, Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang Provinsi yang juga menjadi pengurus PWNU Banten dan Ketua Rabid Hahmahid Islamiyah RMI Banten. Terima kasih kami warga Nahliin yang mulai tercerahkan oleh para keturunan dari Kanjeng Sunan Gunung Jati. Dalam gamang jiwa yang gundah gulana karena kerinduan kami pada sosok Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang nantinya bisa memberi syafaat saat kita di yaumil akhir. Ada ketakutan apabila nanti tidak diakui sebagai umatnya Kanjeng Nabi. Kemudian ada yang mengaku cucu Nabi. Para Kiai terdiam tidak bisa menyuarakan kebenaran. Para pemimpin negeri ini membiarkan kontroversi nasab Ba'lawi bertarung sendiri. Kemudian oleh cucu-cucunya Sunan Gunung Jati datang menyapa jiwa dan mengusap air mata, membuka tabir kepalsuan nasab Ba'lawi Yaman. Membangkitkan kesadaran, menenteramkan perasaan. Akal mulai berbicara dan hati terus berkata-kata menjernihkan pola pikir yang selama ini diberangus oleh para Habib Ba'lawi yang mengaku cucu keturunan Kanjeng Nabi. Pihak Robito Alawiah menganggap cucu Wali Songo tidak ada, kalaupun ada itu dustah. Pernyataan ini memantik protes keras dari Zuriah Wali Songo, terutama dari Kesultanan Banten dan Cirebon. Kemudian para Zuriah Wali Songo lainnya ikut tergerak. Mereka membawa bukti manuskrip dan catatan keraton, catatan dari leluhur mereka dan bukti-bukti lainnya. Efek pernyataan dari rapara Zuriah Wali Songo berkoordinasi satu sama lain dan membuat penelitian. Maka muncullah tesisnya Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, yang berjudul Terputusnya Nasab Habib kepada Nabi Muhammad SAW. Tesis ini merupakan penyempurnaan dari buku Menakar Kesahihan Nasab Habib di Indonesia, yang diterbitkan oleh Maktabah Nahgatul Ulum Banten Cetakan 1 Tahun 2023. Tesis tersebut berbentuk PDF dan Google Drive. Tesis Kiai Imaduddin sudah beredar luas di masyarakat Indonesia bahkan sampai ke luar negeri. Tidak mudah bagi Kiai Imaduddin Usman untuk mempertahankan tesisnya. Banyak yang menghujat dan memfitnah dengan bahasa yang kurang enak didengar atau dibaca. Alhamdulillah perjuangan Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, para cucu wali Songol beserta warga Nahliin semakin banyak yang berhasil. Dulu yang mengidolakan para Habib sudah mulai sadar dan memihak Kiai Imad. Para grassroot yaitu tokoh-tokoh akar rumput nul di berbagai daerah di Indonesia meluruskan bahwa para Habib itu bukan keturunan kanjeng Nabi dan itu dipelopori oleh Kiai Imaduddin. Kiai Imad simbol grassroot dari perjuangan yang tidak tahu kapan akan berakhir. Karena di satu sisi banyak yang membela Kiai Imad tapi di sisi lain banyak yang menghujatnya. Kiai Imaduddin beserta Zuryah Wali Songo dan orang-orang yang menolak adanya Habib di Indonesia membentuk suatu wadah perjuangan yang dinamakan Perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabililah PWI-LS. Kiai Imaduddin dan para pengurus PWI-LS Pusat terus meresmikan PWI-LS yang ada di daerah-daerah di pelosok tanah air. Semoga Kiai Imad dan para cucu Suryah Wali Songo selalu diberikan kesehatan dan terus berjuang di Jalan Aulah SWT untuk terus menolak Habib sebagai keturunan Rasulullah. Banyak dari para Ba'lawi yang sadar mulai melakukan tes DNA dan memang mereka bukan keturunan kanjeng Nabi. Penulis Nurul Azizah penulis buku Muslimat Nu Militan untuk NKRI. Salam Sejahtera, Rahayu Nusantaraku. Wa'alahu'alam bisowab. Demikian video saya hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Apabila video ini ada salah kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Komentar dan saran Anda saya tunggu. Demi kebaikan kita bersama. Tapi jangan lupa subscribe dan likenya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari Tinta Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.